Halo, selamat datang di Summit Climb. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang macam-macam bisnis online tanpa modal untuk para pemula yang bisa Anda jalankan dari rumah untuk menambah penghasilan sambil bekerja dari kantor. Saya percaya dari hari ke hari, semakin banyak orang yang kesulitan mencari pekerjaan meskipun mereka sekolahnya itu sampai perguruan tinggi. Dan kita melihat banyak sekali para sarjana yang menganggur. Bahkan bukan hanya sarjana saja yang saat ini menganggur. Hampir semua orang itu kesulitan mencari pekerjaan. Ijazah yang mereka dapatkan itu tidak lagi bisa menjamin. Menjamin apa? Menjamin mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan sukses. Dan parahnya lagi, banyak orang yang bekerja saat ini itu tidak lagi bekerja sesuai dengan apa yang mereka pernah pelajari saat mereka duduk di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Nah, di era yang semakin canggih ini, sebetulnya kita semua semakin dipermudah dalam banyak hal. Sekaligus dipersulit juga. Dipersulit ya tentunya bagi mereka yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi. Nah, untuk membantu mengurangi pengangguran, sekaligus menambah penghasilan Anda saat ini, Anda bisa menjalankan bisnis online dari rumah atau dari tempat yang Anda suka. Asalkan Anda terhubung dengan yang namanya internet. Nah, saya percaya sekali, dengan menjalankan salah satu dari model bisnis online ini, ini akan membantu Anda untuk menambah penghasilan Anda. Atau mungkin membantu Anda yang tadinya menjadi seorang employee atau seorang pekerja menjadi seorang businessman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa saja sih model bisnis online yang bisa Anda jalankan dari rumah nyaris tanpa modal. Ya, saya bilang nyaris tanpa modal karena tidak ada bisnis yang tidak menggunakan modal, meskipun itu hanya sebuah handphone. Nah, tapi sebelum Anda melanjutkan untuk menonton video ini, ya, pastikan untuk share video ini, like, berikan komen, follow, dan juga subscribe ya. Jadi, saya minta bantuan kalian untuk follow Instagram Summit Climb, kemudian juga subscribe channel Summit Climb, dan pencet loncengnya. Saya minta ini karena di luar sana, ya kalau kalian perhatikan cari di internet, atau mungkin sudah banyak yang tahu, kalau kalian belajar atau mengikuti kursus online seperti ini, itu biasanya kita akan dikenakan atau diharuskan untuk membayar biaya kursus yang tidak sedikit. Jadi, apa salahnya ya, kalau kalian mendapatkan materi yang saya berikan, itu hanya membayar like, komen, share, dan subscribe. Mudah ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, sebenarnya, kalau Anda mau tahu, itu ada banyak sekali macam model bisnis online yang ada di dunia ini. Tetapi, dari yang pernah saya pelajari dan ketahui, ada beberapa macam model bisnis online yang sangat mudah untuk Anda jalankan. Dari yang tadinya seorang pekerja, bisa menjadi seorang bisnismen, kalau kalian tahu dan mau. Nah, dengan bantuan online juga, contohnya seperti marketplace, marketplace ini seperti apa ya, seperti Tokopedia gitu ya. Nah, itu tempat berkumpulnya pedagang dari berbagai macam ya. Kemudian juga tempat berkumpulnya para pembeli. Pembelinya dari seluruh Indonesia gitu ya. Ada yang dari Jakarta, Bandung, Bogor, Bali, Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, marketplace ini akan memudahkan Anda untuk masuk ke dalam pasar-pasar yang belum pernah ada dan yang mungkin belum pernah Anda jangkau atau bayangkan. Bahkan, bisnis online itu bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Dan selain itu, bisnis online itu juga bisa menjangkau orang-orang yang ada di seluruh dunia. Kalau kita mau target orang seluruh dunia itu bisa. Nah, meskipun Anda tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang ini, selama Anda mau berpikir, punya kemauan yang keras, mau terus berjuang, dan selama Anda kreatif, saya sangat percaya Anda pasti bisa belajar dan menjalankan bisnis online. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan kepada Anda tentang beberapa macam model bisnis online yang bisa Anda jalankan secara online dari rumah sambil bekerja. Nah, saya juga akan menjelaskan kepada Anda mengapa Anda harus mempunyai sebuah bisnis online. Nah, karena dengan bantuan bisnis yang Anda miliki, Anda bisa berharap untuk menghasilkan uang lebih cepat dan lebih banyak. Jadi, ini seperti sebuah kendaraan. Jadi, kalau saat ini Anda seorang pekerja dan ingin mempunyai penghasilan yang agak tinggi, saya tidak bilang kaya, agak tinggi, maka Anda harus mempunyai sebuah bisnis. Nah, mungkin ada yang bertanya, bisnis apa yang bisa membuat saya cepat menghasilkan uang lebih banyak? Yang pertama, itu Anda harus mempunyai keahlian atau skill. Kemudian yang kedua, bisnis yang Anda jalankan itu harus mudah untuk dinaikkan kapasitasnya atau bahasa kerennya itu di upscale. Kemudian yang ketiga, bisnis Anda ini harus bisa bergantung kepada sistem atau bisa diautomatisasi. Jadi, bisnis yang Anda jalankan nantinya, itu harus bisa berjalan sendiri tanpa campur tangan Anda atau ya paling tidak minim campur tangan Anda. Jadi, sedikit gitu ya. Kita campur tangannya itu sedikit. Nah, berikut ini adalah macam-macam bisnis online yang bisa Anda jalankan dari rumah. Yang pertama, menjual jasa atau layanan. Anda punya keahlian apa nih? Jasanya itu yang dijual. Nah, kemudian yang kedua itu menjual produk. Nah, produk ini bisa dijual ke marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Sopi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjual information product. Nah, information product ini apa? Ini seperti e-book, tutorial, template, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, Anda bisa membuat software atau aplikasi kalau punya keahlian seperti itu. Kemudian yang kelima adalah affiliate marketing atau affiliate product. Ada juga yang bilang seperti itu. Kemudian yang keenam itu membuat website membership. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang ketujuh adalah menjadi ads publisher. Nah, ads publisher ini bagi beberapa orang ya. Tidak semua orang, bagi beberapa orang itu dianggap bukan sebuah bisnis. Tapi buat saya, ini juga sebuah bisnis. Masuk dalam kategori membangun bisnis. Kenapa saya bilang masuk dalam kategori bisnis? Karena bisa membantu kita untuk menghasilkan income. Menghasilkan pemasukan. Malah pemasukannya itu bisa dibilang pasif income. Jadi enak ya. Nah, saya akan mulai menjelaskan satu persatu secara singkat tentang macam-macam bisnis online yang sudah saya sebutkan tadi. Tadi kan ada tujuh ya. Yang pertama tadi disebutkan menjual jasa atau layanan kepada orang lain secara online. Jadi, kalau Anda seseorang yang mempunyai keahlian, Anda bisa mencoba untuk menjual keahlian Anda secara online di marketplace. Website pribadi atau website lainnya. Sebagai contoh, katakanlah Anda seorang yang mempunyai keahlian di bidang seni lukis. Nah, Anda bisa menjual jasa Anda ini, keahlian sebagai pelukis ini, kepada orang-orang atau kepada perusahaan-perusahaan atau ke kafe-kafe yang membutuhkan lukisan di tembok. Apa namanya itu? Mural ya atau apa? Saya kurang tahu namanya. Itu kan banyak ya. Kalau di Bali itu ada banyak kafe-kafe ya. Kafe seafood misalnya gitu ya. Nah, itu banyak yang membutuhkan lukisan tembok. Nah, Anda bisa menjual ke sana. Atau Anda juga menjual keahlian Anda kepada perusahaan-perusahaan ya, yang membutuhkan ilustrasi atau kemasan atau yang ingin mengadakan event. Nah, kemasan ini, kemasan produk itu yang sekarang ini itu banyak membutuhkan ilustrasi ya. Jadi, kalau kita lihat itu kemasan-kemasan khususnya produk-produk untuk anak itu ada banyak ilustrasi ya, gambar-gambar lucu. Tujuannya untuk menarik anak-anak. Bukan menarik ibunya gitu anaknya diajak ke mal gitu yang melihat gambar apa misalnya pak panda gitu ya. Atau gambar klinci gitu misalnya. Mereka tertarik dengan gambar-gambar itu. Memang ilustrasi juga membantu untuk menjelaskan manfaat dari produk juga kadang-kadang ya. Nah, Anda bisa menjual ke sana. Kemudian yang kedua, kalau Anda bisa bermain gitar atau bass, Anda bisa menjadi seorang gitaris atau basis bermain di kafe-kafe. Kemudian yang ketiga, kalau Anda seorang MC, itu juga bisa. Kemudian fotografer, desain grafis, penerjemah, itu juga bisa. Atau accounting, apa saja itu bisa. Nah, semua keahlian yang tadi kalian miliki itu, yang tadi saya sebutkan itu, bisa Anda jual ke orang. Kalau dulu ya, kalau dulu itu orang menjual sesuatu atau membutuhkan sesuatu, biasanya lewat telepon. Halo, atau dari mulut ke mulut. Atau dia buka toko di mana gitu ya. Buka kantor, orang datang ke sana. Nah, sedangkan sekarang, itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dari zaman dulu. Yaitu dengan cara online. Dengan menggunakan bantuan internet. Pemasarannya menjadi lebih mudah. Bisa lewat Facebook, Instagram, atau di Upwork. Ini seperti marketplace gitu ya. Jadi tempat berkumpulnya orang yang membutuhkan pekerjaan dan yang mencari pekerja. Kemudian ada Fever, ini sangat terkenal. Kemudian di Indonesia itu ada Seribu Lancer. Kemudian Freelancer.com, Facebook, Etsy, Shutterstock, kemudian juga ada Projects.co.id gitu ya. Sebagai contoh, di sini saya akan menunjukkan salah satu marketplace yang bernama Upwork. Di sini ya. Nah, ini adalah tempat berkumpulnya para penjual jasa dari segala bangsa. Bukan hanya penjual jasa ya, tapi orang-orang atau perusahaan atau perorangan yang membutuhkan membuat sesuatu. Misalnya dia butuh desain grafis untuk membuat brosur misalnya. Nah, dia akan masukkan pekerjaannya ke sini. Nah, nanti orang-orang seperti kita yang membutuhkan pekerjaan. Misalnya katakanlah kita sebagai desainer grafis, kemudian melihat infonya di sini ya. Kita kirim lamaran ke mereka. Tawarkan gitu ya. Kalau kita itu seorang desainer grafis, kita pernah mengerjakan ini, ini, ini gitu ya. Jadi nanti akan ada banyak orang yang istilahnya melamar gitu ya. Melamar ke sana. Kemudian nanti yang punya, yang perusahaan ini akan lihat gitu ya, dipilih satu persatu. Oh, misalnya katakanlah si A yang saya pilih. Yaudah yang lain Google, yang si A ini yang akan mengerjakan pekerjaan dia. Sampai selesai, nanti baru dibayar. Bayarnya itu bisa per jam atau per project gitu ya. Jadi ada dua pilihan itu. Nah, di sini ada banyak macam pekerjaan. Mungkin misalnya di sini ya. Kalau kalian lihat di sini misalnya desain dari kreatif, ini ada animation, presentation ya. Fotografi, video, banyak gitu ya. Terus kemudian misalnya di sini, writing gitu ya. Editing, content writing, kreatif. Ada technical writing, copywriting. Bahkan kalau kalian bisa menerjemahkan ya. Kalian bahasa Inggris misalnya gitu ya. Menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau kalian bisa bahasa Inggris dan Jepang. Ingin menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris ke Jepang. Itu juga bisa. Kemudian saya marketing di sini. Ini ada marketing strategi, social media marketing ya. Kalian bisa lihat, nanti bisa lihat sendiri di sini satu-satu ya. Ini saya akan buka dengan cepat aja. Nah, di sini ada data entry juga. Data entry, kemudian ada online research, kemudian ada order processing, dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih-pilih di sini ya. Ada banyak. Nah, ini masih ada lagi nih. See all, kategori. Kategorinya masih banyak. Nah, nanti kalian lihat-lihat. Ya, di sana. Kemudian contoh selanjutnya adalah, kita akan lihat, ini ya. Facebook. Di sini. Yang punya keahlian, bisa bergabung di sini. Untuk mencari pekerjaan. Atau, yang butuh membuat sesuatu juga bisa di sini ya. Masukkan pekerjaannya, nanti ada orang yang mengerjakan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada macam-macam ini ya. Nah, ini. Penerjasa pembuatan logo, penerjemahan, di sini grafis, kemudian, oh macam-macam deh. Pokoknya kalian lihat sendiri nanti. Saya nggak akan menjelaskan bagaimana caranya. Itu ada video sendiri nanti. Kalau memang butuh penjelasan. Nah, ini kemudian yang selanjutnya itu adalah, apa ya? Fever. Ini website yang sangat terkenal di dunia. Hampir semua orang yang ada di dunia ini mungkin berkumpul di sini. Nah, dulu, dulu ini hanya 5 dolar. Jadi, setiap pekerjaan itu harganya 5 dolar. Murah ya. Misalnya di sini ada apa, misalnya. Nah, ini digital marketing misalnya. SEO atau writing. Penterjemah. Di sini juga bisa kalian kalau misalnya pintar menterjemahkan, pintar disini grafis. Atau punya keahlian yang lain. Misalnya matematika atau musik. Musik atau apapun. Misalnya jago main bass. Misalnya gitu ya. Bisa buatin musik untuk apa namanya. Opening apa. Misalnya gitu. Kalian bisa lihat-lihat di sini. Ada banyak macam pekerjaan di sini. Data entry, virtual assistant, accounting juga bisa di sini. Dulu 5 dolar. Tapi sekarang ini bisa harganya sampai 100 dolar. Atau suka-suka kita gitu ya. Per projectnya itu kita mau kasih harga berapa gitu ya. Nah, di sini. Kalau dulu hanya 5 dolar. Waktu pertama-pertama website ini mungkin masih baru-baru gitu ya. Dia hanya 5 dolar. Kemudian di Indonesia itu juga ada yang namanya seribulenser. Kita cek di sini. Nah, ini dia seribulenser. Nah, ini juga sama. Kalian bisa cek di sini ya. Pekerjaannya macam-macam. Kategori jasanya. Kalau kalian punya keahlian, kalian bisa bergabung di marketplace ini. Jadi, enak sekali ya. Sekarang zaman internet. Semuanya bisa dijangkau dengan internet. Duduk dari rumah. Kita bisa bekerja dari mana aja. Tinggal cari. Di sini tinggal masukin. Kemudian juga pintar-pintar kita lihat lowongan ya. Atau pekerjaannya kita lihat. Oh, ini dia lagi butuh ini. Langsung kita apply ke sana. Memang tidak selalu diterima. Tapi kalau kita terus berusaha cari gitu ya. Terus-terus dapat juga nanti ya. Apalagi kalau kalian sudah sering dapat jobnya. Ya, orang akan lebih memilih Anda mungkin gitu ya. Jadi, kalau pertama mungkin kasih harga yang murah-murah ya. Per jamnya atau per projectnya gitu ya. Nanti kalau sudah seraya banyak jobnya. Kalian agak naikkan sedikit harganya. Nah, kemudian apa lagi ya. Shutterstock di sini ya. Shutterstock. Oke. Nah, Shutterstock ini buat yang hobi ya. Yang hobi suka foto-foto. Suka bikin video. Bisa juga jual foto-foto mereka ke sini. Jadi, kita misalnya punya foto katakanlah tiga ini ya. Kita bisa jual satu foto ini ke seribu orang yang berbeda. Dan di negara yang berbeda. Asli kan? Jadi, ini juga bisa. Kemudian ada apa yang namanya? Etsy. Ya, Etsy ini website luar negeri. Kalian bisa jualan di sini kalau kalian punya produk gitu ya. Misalnya kalian senang bikin apa gitu ya. Bikin kaos. Kemudian dijual online. Atau bikin apa gitu. Pernik-pernik yang lucu atau apapun bisa dijual di sini. Oke, jadi ini beberapa contoh yang bisa kalian gunakan. Ada satu lagi yaitu. Sebetulnya banyak ini ya. Contoh-contoh marketplace-nya yang bisa kalian bergabung gitu ya. Tinggal cari aja di... Oh ya, ini dia. Projects.co.id. Nah, kalian juga bisa bergabung di sini. Ini saya kurang begitu suka tampilannya. Tapi ini juga salah satu marketplace yang besar di Indonesia. Kalian bisa cari-cari nanti ya. Jadi memang model bisnis seperti yang tadi saya sebutkan atau seperti ini mempunyai hal yang baik. Model bisnis online itu mempunyai hal yang baik dan juga mempunyai hal yang buruk juga. Nah, anda bisa melihat apa saja sih hal yang baik dan yang buruk dari model bisnis seperti ini. Nah, sisi positif dari menawarkan bisnis jasa. Ya, jasa maksudnya. Tadi kan kita membahas topik yang pertama itu menjual jasa ya. Sisi positifnya apa? Ini memudah. Yang pertama itu mudah untuk memulai dan menjalankannya. Karena kalian sudah punya skill-nya ya. Kemudian yang kedua bisa dari hobi. Jadi dari apa saja itu bisa kita mulai. Kita bisa jual. Atau keahlian. Atau skill anda itu dijual gitu ya. Itu bisa. Ini sisi positifnya. Keuntungannya. Kemudian yang ketiga tanpa modal. Tapi bukan berarti 100% tanpa modal ya. Karena yang namanya bekerja online itu kita harus punya yang namanya komputer ya. Seperti yang saya gunakan sekarang ini saya selalu menggunakan komputer. Boleh pakai laptop. Tapi jangan pakai tablet atau HP. Meskipun bisa. Karena itu bukan standar. Banyak orang bilang, ah pakai HP, pakai tablet. Ada batasan-batasannya. HP hanya sekedar bisa buat telepon. Memang bisa buat berbelanja. Atau memposting produk yang mau kita jual. Itu bisa. Tapi ada batasannya. Kita nggak bisa berkreasi. Misalnya kayak kita mau ngetik gitu ya. Tidak leluasa. Pokoknya ada batasannya. Jadi gunakan alat yang tepat untuk mempermudah Anda bekerja lebih cepat. Karena kalian mau dapat uang kan. Jadi sesuaikan. Kemudian selain itu Anda juga bisa melakukannya sambil bekerja dari kantor Anda. Tanpa harus keluar dari kantor. Jadi misalnya dari kantor nih ya. Ah lagi istirahat atau lagi kosong. Nggak ada pekerjaan. Kalian bisa ngecek gitu ya. Kirim-kirim proposal untuk pekerjaan yang. Kirim-kirim proposal untuk pekerjaan yang ada di internet. Jadi kalau desain grafis gitu ya harus rajin-rajin cari. Di marketplace tadi gitu. Oh ini ada lowongan kirim. Oh ini lowongan kedua kirim. Harus kirim seperti itu. Harus rajin. Kalau nggak ya nggak ada. Nggak ada pekerjaan gitu ya. Dan bisa juga dilakukan setelah pulang kerja gitu ya. Kalau udah sampai di rumah bisa dilakukan di rumah. Kemudian sisi positifnya itu jangkauannya lebih luas. Seluruh Indonesia bahkan bisa seluruh dunia. Kemudian sisi negatifnya. Ada juga dari menawarkan bisnis jasa. Yang pertama persaingannya sangat banyak ya. Karena mengingat untuk memulanya tadi sangat mudah. Kemudian rate atau per jamnya mungkin sangat kecil. Memang bisa besar tapi ya kebanyakan itu sangat kecil. Ya untungnya sekarang kita bisa membuat harga sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi jauh lebih besar sekarang. Seperti di favor kalau dulu hanya 5 dolar aja. Sekarang kita bisa set sesuai dengan harga kita. Misalnya 1000 dolar gitu ya. Sekali project misalnya gitu. Atau 100 dolar, 200 dolar. Terserah kalian ya. Kemudian yang ketiga. Jasa seperti ini itu sangat sulit untuk dinaikkan. Atau sulit untuk di upscale ya. Sebagai contoh. Katakanlah saya adalah seorang desainer grafis. Atau ya seorang fotografer. Atau apa gitu ya. Di hari Sabtu atau Minggu saya libur misalnya gitu. Terus kemudian di hari Sabtu dan Minggu itu saya mendapatkan 1 job. Sampai 2 job. Dengan klien yang berbeda. Nah mungkin saya masih bisa menanganinya 1 sampai 2. 2 aja mungkin udah kealahan ya kalau fotografer itu. Apalagi di hari yang sama. Tapi kalau seandainya kita kebanjiran order. Kita gak bisa untuk melayani semua order ini. Saya yakin Anda hanya bisa mengambil 1 atau 2 wedding aja. Kalau ada wedding di hari itu. Kalaupun Anda mau ambil semuanya. Anda pasti akan lempar pekerjaan itu ke teman atau orang lain yang sudah Anda kenal untuk menanganinya. Karena gak mungkin ada wedding 5 gitu ya. Kalian ambil semua. Gak bisa. Pasti harus dilempar atau dibantu oleh teman yang Anda kenal. Nah disini Anda harus berbagi komisi dengan teman Anda. Komisi yang akan Anda dapatkan mungkin akan jauh lebih sedikit dari teman Anda yang mengerjakan wedding. Jadi itu sisi negatifnya. Nah tipsnya seperti yang tadi saya bilang. Memang dari apa yang sudah kita lihat bersama. Rupanya ada bisnis yang memang sangat sulit untuk di upscale. Dan ada bisnis yang mudah untuk di upscale. Nah meskipun sulit untuk dinaikkan atau di upscale. Tapi bukan berarti ini tidak bisa dilakukan. Ada tips sederhana untuk bisa meningkatkan penghasilan Anda. Yang sulit dinaikkan. Jasa atau layanan yang kita lakukan sendiri. Contohnya seperti design grafers tadi. Atau seorang fotografer yang tadi kita bahas. Memang sulit untuk di upscale. Tapi Anda bisa mencoba mengajarkan orang lain atau mendidik orang lain untuk Anda pekerjakan. Untuk membantu Anda menangani semua klien Anda. Jadi katakanlah dawedding 5. Ya dia akan mengerjakannya untuk Anda. Anda bayar dia. Kemudian yang mudah untuk dinaikkan. Nah ini adalah jasa atau layanan yang bersifat konkret. Contohnya seperti ini. Katakanlah Anda seorang yang membuka jasa percetakan. Atau Anda seorang accounting. Nah Anda tidak punya mesin cetak nih. Nah Anda bisa membesarkan jasa atau keahlian ini dengan menggunakan jasa orang lain yang mempunyai mesin cetak. Atau yang mempunyai keahlian yang sama. Kalau accounting ya cari orang yang sama. Kan tidak mungkin ya. Ilmunya sama. Hasilnya beda. Tidak mungkin. Nah kalau jasa. Ya tadi kalian buka usaha percetakan. Kan tidak punya mesin cetak. Ordernya banyak. Ya bisa dilempar ke percetakan-percetakan lain. Desainnya tinggal dikasih. Nanti mereka akan cetak. Hasilnya sudah pasti sama. Tidak mungkin beda ya. Paling penurunan warna. Itu pun hanya sedikit. Nah itu bisa caranya seperti itu. Jadi itu adalah beberapa macam jenis bisnis online yang bisa Anda kerjakan dari rumah. Tanpa perlu mengeluarkan modal yang sangat banyak. Meskipun banyak orang yang bilang bisnis tanpa modal. Sebenarnya bukan memaksudkan bahwa ini benar-benar tidak membutuhkan modal. Karena Anda masih harus mempunyai peralatan untuk menunjang bisnis ini supaya bisa jalan secara online. Nah seperti saya. Ini saya menggunakan peralatan. Meskipun di video ini saya membahas tentang macam-macam bisnis online tanpa modal untuk para pemula yang bisa di upscale. Sebenarnya pembahasan ini lebih berfokus kepada menjelaskan tentang apa saja sih bisnis online yang ada yang bisa saya jalankan dari rumah. Nah intinya itu ya untuk menambah penghasilan Anda setiap bulannya sekaligus jika memang Anda bisa mengembangkannya dengan baik. Bisnis ini bisa dijadikan sebagai bisnis atau pekerjaan utama untuk menunjang kehidupan Anda sehari-hari. Nah mungkin video pertamanya sampai di sini karena ini video berseri. Kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya di video yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.